assalamualaikum halo mam halo semuanya gimana nih udah pada food prep ya pastinya ya mams nah ini kebetulan saya kemarin belanja di tukang sayur yang lewat depan rumah ini saya beli beberapa sayuran gak banyak ya mams paling untuk maksimal seminggu kalau enggak ini kurang kayaknya ya untuk seminggu karena kan nanti kita ada sahur dan buka puasa ya tapi untuk stok di kulkas ya lumayan ya mams ada gitu ya perharinya ini saya beli jagung wortel cabai merah cabai hijau tadi terus ada buncis 5000 saya beli terus sayuran asem chaisin labu siem yang baby sama bawang putih oke mams ini sayurannya sudah saya cuci bersih dan sudah saya rapihin di dalam wadahnya masing-masing ini ada jagung ada chaisin terus sisaan apa nih namanya bawang bombay dan juga beberapa masih stok sayuran kemarin-kemarin masih bagus ya mams seperti kangkung terus toge terus juga daun bawang ini ini juga stok yang lalu alhamdulillah masih bagus timun juga dan ini tomat di tukang sayur tuh cuma ada yang kecil-kecil begini ya mams udah gitu tinggal sebungkus yaudahlah ya nggak papa lumayan terus ini ini juga ada tahu abis digoreng sedikit ada kacang merah cabe toge dan ini kentang saya mau buat sambal goreng kentang ya mams requestnya pak suami sebelum nanti keburu puasa dan juga lumayan ini buat stok saya di kulkas ya mams karena lumayan banyak bikinnya jadi ini rencananya kentangnya mau saya campur sama kacang merah ya mams sedikit ini saya rebus dulu sama nanti ada daging cincang juga sisaan sedikit jadi biar agak banyak gitu ya sambal goreng kentangnya terus ini bumbunya sudah saya blender ini saya pakai cabe yang sudah dibuang bijinya karena pak suami nggak suka pedas jadi saya tambahin tomat sedikit biar warnanya merah ya mams terus ini ada lengkuas serai salam dan cabe yang diiris-iris harusnya kalau ada daun jeruk itu lebih enak ya mams jadi lebih wangi cuma saya lagi habis terus setelah ditumis bumbunya dan udah berminyaknya keluar ya minyaknya keluar ini saya tumis daging cincang dan juga saya masukkan kacang merahnya terakhir kita masukkan kentang gorengnya terus tambahin gula garam dan juga penyedap sesuai selera ya mams dan ini menu kedua untuk makan hari ini untuk menu hari ini ini saya buat tumis kangkung yang simpel ini juga cabainya saya buang bijinya ini nggak pakai terasi karena suami nggak suka ya pakai terasi bau-bau terasi dia nggak suka ini saya kasih saus tiram sedikit gula garam dan juga lada sedikit selanjutnya saya mau buat semuanya umur daging ya mams ini rencananya buat stok aja ya bukan buat menu hari ini yang langsung dimakan ini bumbunya simpel aja cuma bawang merah bawang putih lada kemiri sedikit daun salam jahe terus sama nanti ada kayu manis dan yang pasti ini ditambahin kecap ya mams kecap gula merah terus garam lada sama kaldu jamur oke mams ini semur dagingnya sudah jadi ini saya tambahin 4 telur karena dagingnya cuma sedikit ya mams menu selanjutnya adalah ayam ungkep ayam goreng ini nggak saya videoin ya karena pasti semua orang udah tahu biar nggak terlalu panjang ini udah saya ungkep ya mams ini ini rencananya untuk stok juga nanti di kulkas jadi frozen food gitu ya dan karena ada sisaan bumbu ayam ungkepnya saya gunakan untuk membuat ayam bakar jadi ini sisaan bumbu ayam ungkep kita tambahin blue band atau margarin atau bisa juga mentega dan juga tambahin kecap ya mams terus ini saya tambahin juga saus tomat bebas bisa saus tomat atau saus cabai ya mams terus kita masukin ayamnya dan kita ungkep sebentar seperti buat ayam goreng jadi ini sisaan bumbu ayam goreng jangan langsung dibuang ya mams kalau mak ria saya pernah lihat di videonya dia dimanfaatin untuk bikin soto kalau saya biasanya untuk bikin ayam bakar aja oke mams ini udah lumayan lama ya di ungkep ini udah warnanya udah coklat udah karamel gitu ya terus saya bakar pakai teflon karena saya enggak punya pemanggangnya atau bisa juga kita masukin ke oven ya mams nah ini kita masak di teflon ini enggak usah terlalu lama ya mams yang penting kulitnya agak kering atau apa sih namanya ya agak gosong-gosong gitu ya karena kan sebetulnya ini udah mateng lihat warnanya cantik banget ya mams jadi simple lah ya kalau saya buatnya seperti ini ini rencananya buat menu hari ini ya mams untuk makan hari ini ada lauk sambal goreng kentang ayam bakar dan juga kangkung dan sisaan sambal goreng kentangnya tadi kan saya bikinnya banyak itu saya simpen buat stok nanti sahur oke mams sekarang saya mau makan dulu karena perut udah keroncongan ini pencitraan nasinya cuma sedikit sedikit bukan karena apa karena piringnya nggak muat ya mams ini ada sambal goreng kentangnya enaknya kalau ditambahin pete ya cuman suami nggak suka sama baunya jadi ya udah lah ya terus ini cabai rawitnya juga sengaja nggak saya potong karena biar nggak pedes jadi saya aja yang bisa makan pedesnya terus ini ayamnya ini sedikit kurang lama ya ayamnya jadi dalamnya tuh masih agak belum terlalu meresap emang bumbunya jadi kalau mau bikin nanti agak lama lagi oke deh mams segitu aja videonya ini stok untuk lauknya selama nanti bulan puasa atau selama beberapa hari sahur ada sambal goreng kentang ini saya masukin freezer nanti tinggal diangetin terus ada abon ini biasanya buat anak-anak buat darurat terus ada ayam ungkep ada nugget dan bakso ini juga itu biasanya anak-anak sih yang suka terus ini ada semur daging telurnya udah dimakan hahaha terus sama sarden di ujung sana oke deh mams sampai disini dulu videonya mohon maaf kalau ada kekurangan marhaban ya Ramadan semoga puasa kita lancar ya mams Assalamualaikum selamat menikmati